Halo Bapak Ibu, saya akan lanjutkan ya sharing saya, ulasan-ulasan saya dari buku Omset Hexagon ini. Nah, sekarang kita sampai di bagian halaman 32, yaitu posisi keuangan Hexagon 3. Jadi ini Hexagon yang ketiga ya Bapak Ibu. Kalau di video yang lalu, saya sudah bahas Hexagon 1 dan Hexagon 2. Kali ini Hexagon 3. Apa sih isinya Hexagon 3 itu? Saya akan bacakan, yaitu ya posisi keuangan ini dimulai dari pertama itu nganggur. Yang kedua adalah simpang siur. Kemudian yang ketiga adalah teratur. Yang keempat adalah terukur. Yang kelima adalah libur. Yang keenam adalah makmur. Nah, Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa cek ya posisi Anda saat ini berada di bagian yang mana. Anda nganggur kah? Anda lagi simpang siur kah dalam keuangan Anda? Atau mulai teratur? Atau mulai terukur segalanya? Kemudian Anda mungkin libur, artinya libur itu Anda sudah pasif income. Kemudian yang terakhir adalah makmur, Bapak Ibu. Yuk kita ulas sama-sama di halaman 33. Saya akan bacakan untuk Anda. Posisi keuangan. Heksakon 3 adalah 6 posisi keuangan. Di mana kita harus cek di bagian manakah sebenarnya posisi kita. Jangan-jangan kita salah sangka terhadap posisi kita. Ini sering terjadi. Mungkin dikarenakan arusan deras keluar masuk uang sehingga kita mengira keuangan kita ini lagi lancar dan berlimpah. Lalu kita mulai mengeluarkan untuk hal-hal yang tidak perlu dan melakukan pemborosan. Hal ini bisa mengakibatkan defisit keuangan atau lambat laun terjadilah kebangkrutan yang tak terselamatkan. Dan semuanya sudah terlambat. Untuk posisi nganggur. Posisi nganggur ini posisi yang nyaman dengan kenganggurannya. Jadi kan ada orang yang memang tidak punya pekerjaan. Dia itu always nganggur. Kerjaannya luntang lantung saja. Biasanya dalam satu keluarga itu ada satu orang yang cenderung orangnya ini malas bekerja. Luntang lantung seperti itu. Nah ciri-cirinya orang yang nganggur itu mereka itu tidak punya uang Bapak Ibu ya. Dan bahkan mereka itu menjadi benalu. Jadi dalam salah satu keluarga atau temannya gitu ya. Dia selalu jadi benalu ya. Segala-galanya itu nebeng. Segala-galanya itu minta. Nah seperti itu. Apakah Anda seperti itu? Anda bisa cek ya. Kemudian yang kedua adalah simpang siur. Simpang siur ini adalah penghasilannya itu tidak tetap. Tetapi dia tetap ada rasa tanggung jawab dalam hal keuangan yang harus dia selesaikan. Ya misalkan tagian-tagian. Nah dia punya rasa tanggung jawab seperti itu. Nah setiap hari dia itu bingung, galau, cari-cari orderan, cari-cari pekerjaan. Selalu cari-cari peluang seperti itu ya. Sehingga apapun kerjaan yang ada itu dia kerjakan. Jadi seringnya itu kerjanya itu serabutan gitu Bapak Ibu ya. Pekerjaannya itu ganti-ganti. Kemudian kadang dia punya uang, kadang dia tidak punya uang. Nah apakah Anda dalam posisi simpang siur? Ya Bapak Ibu bisa cek. Kemudian yang ketiga adalah teratur. Yang teratur ini mereka itu biasanya sudah memiliki pekerjaan yang tetap. Ya misalkan aja karyawan-karyawan. Mereka punya pekerjaan yang tetap dalam posisi zona nyaman. Ada penghasilan yang rutin ya seperti itu. Jadi teratur dia bisa mencukupi kebutuhan dasar sehari-harinya. Dan juga dia sering mencari peluang-peluang lain ya. Pada posisi teratur ini biasanya mereka orang-orang yang ada di posisi ini. Mereka sudah merasa cukup ada kenyamanan. Cukup tenang hatinya karena ada penghasilan yang bisa mencukupi kebutuhan pokok sehari-harinya. Sehingga tidak kekurangan. Tetapi tidak bisa untuk hal-hal yang lebih. Karena semuanya sudah teratur Bapak Ibu. Kemudian di halaman selanjutnya adalah terukur. Terukur ini mereka yang berada dalam posisi ini memiliki penghasilan yang lebih. Jadi lebih dari yang tadi teratur. Dia memiliki penghasilan yang lebih besar Bapak Ibu ya. Ciri-cirinya adalah penampilan diri dan penampilan keluarganya itu sudah mulai cukup bagus gitu ya. Kalau yang lainnya naik motor mungkin dia sudah mulai bisa beli mobil. Walaupun mobilnya yang tidak yang bagus-bagus amat ya. Mobil-mobil yang sederhana tetapi dia lebih dari yang lain seperti itu. Dan biasanya mereka jadi mereka memiliki penghasilan dan ada kelebihan sisa dari uangnya. Dia bisa tabung kemudian bahkan dia berinvestasi di deposito. Nah orang-orang terukur adalah seperti itu. Nah cek apakah Anda pada posisi terukur Bapak Ibu ya. Kemudian ada lagi yang kelima adalah libur. Nah yang dimaksud libur ini adalah karena mereka memiliki penghasilan pasif income. Ya jadi sudah mulai hidupnya itu cukup bagus. Karena mereka tidak harus bekerja keras lagi. Karena ada uang yang bekerja untuk mereka. Jadi mereka mendapatkan penghasilan dari pasif income mereka. Jadi ciri-ciri orang yang seperti ini adalah mereka memiliki waktu yang lebih banyak Bapak Ibu. Kemudian hidupnya juga berkecukupan. Bukan sekedar punya mobil tetapi mereka memiliki mobil yang cukup bagus. Kemudian mereka bisa memiliki waktu lebih. Sehingga mereka bisa memanfaatkan untuk mereka bisa liburan, jalan-jalan bersama dengan keluarga. Ya jadi kita sering melihat orang-orang yang semacam ini Bapak Ibu ya. Jadi ada penghasilan tetap yang mereka dapatkan walaupun tanpa mereka harus bekerja. Pada posisi libur ini adalah posisi yang cukup bagus, cukup nyaman. Dan mungkin menurut pandangan dari orang yang ada di luar melihatnya, Oh itu orang kaya seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang paling akhir, ini yang paling istimewa adalah makmur Bapak Ibu ya. Makmur itu memiliki penghasilan pasif income tetapi berlimpah. Jadi pasif income-nya ini cukup gede Bapak Ibu ya. Ini luar biasa, ini super duper. Biasanya disebut orang-orang multi kaya Bapak Ibu ya. Banyak sekali orang-orang yang seperti ini ya. Mereka ciri-cirinya adalah memiliki waktu yang lebih banyak lagi. Kemudian penampilan diri dan keluarganya itu sangat bagus. Dan biasanya memiliki tabungan dan deposito juga Bapak Ibu ya. Bahkan mereka memiliki satu aliran keuangan yang luar biasa. Uang bekerja untuk mereka. Nah posisi makmur ini, itu kalau untuk guruannya itu adalah orang yang pas-pasan Bapak Ibu ya. Pas mau jalan-jalan ada duitnya. Pas mau naik kapal pesiar ada duitnya. Pas mau beli tas branded ada duitnya. Nah ini adalah orang-orang yang cukup makmur Bapak Ibu. Terima kasih telah menonton!